Ini juga ada info buat semuanya ya. Dengerin, untuk ibu-ibu semuanya yang punya grup aerobik. Ayo daftarkan grup kalian untuk mengikuti kompetisi aerobik di Ketawa Youtuberka. Caranya kirim video kalian ke email ketawayoutuberka. Well at gmail.com Peserta yang menarik akan diseleksi dan juga yang terpilih. Dan kita datang dengan video-video sahabatnya TV. Untuk penduel dengan grup lainnya dan juga akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Dan juga amin dari saya, Raffi, dan juga Nasar. Saya, Raffi, dan juga Nasar. Lalu saya akan lewat Anwar juga. Kami ingin mengucapkan selamat hari. Sumpah Pemuda! Hidup Pemuda Pemuda Indonesia! Iya, 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 iya. Iya, iya, Anwar Oat Penemaking. Oke, kemana kita kesana aja. Warga? Warga? Warga, kalau mau belanja sayur itu dimana ya bingung? Sayur! Pak, ini ada sayur pak. Sayur yang pasti Bapak suka dan Bapak cinta. Sayur, apa tuh? Sayur wendah. Mau gak? Mau gak? Iy, nabrak-nabrak deh. Tapi kayaknya kalau saya lihat, Bapak bagusnya ini deh. Yang labu deh. Kok labu? Iya, abisnya lamainya kayak ibu-ibu. Tapi Pak, ini yang Bapak itu memang harusnya yang kangkung. Kok maksudnya kangkung? Kangkung itu ada panjangannya kayak aku. Apa tuh? Kang, kangenin. Iya. Kangkung, gak pernah nikung karena aku setia pak. Jadi Bapak mau beli yang mana? Ini kan kacang panjang ya. Saya tuh suka kacang panjang tapi gak mau yang panjang gini gimana ya? Ya Allah, ya gak ada pak. Emang ini anak kecil, kang kacang panjang, yang panjang, kucing. Yang enggak ini memang kacang itu panjang. Sorry, kang kacang panjang, yang panjang. Permainan apa itu ya? Ada bang. Itu permainan ke orang-orang, anak-anak kampung. Soalnya kan aku memang dari kecil kan di Brazil ya. Apa di Brazil? Oh temannya Dora ya. Berhasil, berhasil. Berhasil. Pak, atau Bapak mau yang mana nih Pak? Ini ada juga. Bue, anak bue. Hah? Sudah berapa yang nonton? Berapa yang nonton ini? 75? 75 ribu orang. Iya, iya, iya. Ya Allah, ya Allah anak bue. Hai. Ruben ini, Ruben ini. Ini Ruben. Iya bun. Ini Ruben ini. Iya bun. Anak gue, anak gue yang alpun. Anak gue. Anak gue. Berapa sih bun yang nonton? Ini tuh. Wow, 77 juta ya. Iya. Diam. Diam kau di sana, diam. Diam. Nuh, tuh liat tuh. Di TV. Ayo naikin dong, coba ini live-nya ya. Dinaikin ya. Iya, iya ini tuh. Gak usah lah saya, udah otomatis. Nah, otomatis. Bunda. Bunda. Ini, ini Raffi? Iya bunda. Raffi ini? Iya bunda. Ini Raffi ini? Iya bunda. Bener ini Raffi? Iya bunda. Ya Allah anak gue. Anak gue, anak gue. Anak gue, anak gue nih. Raffi. Bunda, bunda kor, kor lap. Kor lap. Oh bunda kor lap. Koordinator lapangan ya bunda ya. Iya, 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 iya. Eh, lu Ben ya ampun kangen gak mau masakan bunda? Masakan gue. Masakan gue. Kangen bun. Terong. 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 Apalagi udang banyak deh masakan. Iya. Masakan bunda enak loh. Enak loh. Enak, enak, enak. Bunda, bunda. Bunda. Kalau aku nonton live-nya bunda. Biasanya bunda setel lagu Dandu tuh joget-joget pengen liat dong. Iya. Pengen liat dong. Joget. Joget. Joget bunda. Yang no comment. Joget, iya joget. Joget ini bunda. Siapa yang nantang bunda? Siapa yang nantang bunda? Seratus juta ya. Kalau bunda yang no kan gak mau dikasih. Kalau yang ini memang mau. Bunda, lagu apa? Lagu itu bunda. Lagu Siti Badura. Siti Badura. Siti Badura. Iya dia ngomongnya kan Siti Badura. Siti Badura. Bunda, bunda lagu ini sebujur bangkai bunda. Eh, kayak mana ini? Kayak mana pencetnya ini? Kayak mana? Pencet. Kayak mana pencet-pencet? Gimana, Nudjin? Gue gak tau. Kayak mana ini bunda gak ngerti ini? Space. Ada berondong itu? Ada berondong? Ada berondong. Ada berondong. Kayak mana ini bunda pencetnya ini? Kayak mana Nurdin? Nurdin. Anak gue, bantuin anak gue. Ini lagu. Terima kasih. Terima kasih. Bagian bakut. Bandit. Bandit. Bunda, lagu cerita satu malam yang mana? Nah, lo iya iya bunda ya. Berarti. Ruben, Ruben. Kayak mana ganti lagu bunda? Kayak mana? Gimana sih itu? Ganti lagu? Ganti lagu. Ganti lagu. Lagu mana? Hah? Lagu mana ini? Hah? Jangan kau tantang bunda ya? Jangan kau tantang ya? Kayak mana pencetnya? Oh, norak kau badut ya. Kayak mana? Berikutnya. Gak bisa. Berikutnya. Kayak mana ini? Kayak mana? Aziza. Ah, ini. Ini, ini, ini. Lagi. Lagi, lagi. Nah, ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ah. Mau tinggal. Ah. 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 Ada berondong itu? Ada berondong? Sapa. Sapa? Ada berondong? Sapa, sapa itu? Sapa, bun. Ada sapa di sini? Ada sapa ini? Ada siapa ini yang nontonin bunda banyak ini? Sapa, sapa lho, sapa lho, sapa lho. Sapa lho. Coba ini siapa. Siapa ini? Sapa siapa bun? Ini. Ini bunda baru sampai ke sini. Iya, tadi bunda ke sini naik odong-odong. Bun, bun. Mana ben? Dulu katanya. Dulu bunda waktu di Indonesia udah jadi artisnya bun yang pernah main film juga bun. Ih, gayanya. Hei, kayak mana? Jangan setel lagu itu. Lagu anak gue. Lagu anak gue. Gak apa anaknya namanya? Gitu coba? Namanya Siti Badura. 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 Siti Badura. Badria. Sama ada satu lagi bunda suka. Siapa? Tuti Towo. Tuti Towo. Tuti Towo. Tuti Wibowo. Tuti Wibowo. Tuti Towo. Tuti Towo. Ini kayaknya. Bun, ini ada tayangan nih. Bunda kan lagi viral nih. Coba kita lihat. Bunda tuh lagi viral. Tak lama banget. Bunda yang ini yang viral nih. Nih. Anak gue bunda. Bunda anaknya berapa sih bunda? Bunda anaknya berapa sih? Anak gue dari seluruh Indonesia anak gue. Anak gue. Diam. Diam kau disitu. Bunda. 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 Bunda ngomong anak gue anak gue. Bunda orang Medan atau orang Jawa sih sebenarnya. Kalau bunda korla yang bener kan disana kan ngomongnya kan gitu. Beda sama aku. Bunda. Bunda seneng gak sih jadi bisa banyak followernya. Tapi bunda korla yang bener katanya mau diundang Ben. Iya iya. Nanti kalau bunda. Iya. Bunda korla ke Indonesia kita undang ya. Saya set ya bun. Pokoknya untuk bunda korla. Yang. Ini gak bisa nih. Dari tadi. Ini bu. Ini yang ganggu ketertiban bu dari berisik ini kan. Ini mereka ya memang mereka tuh berangguran deh berisik banget deh. Iya kan? Iya. Sebentar. Saya kaget. Nasar kembali lagi sama Pak Musdalifah ini. Bukan. Itu tetangga sebelah. Tertangga sebelah. Ini anak gue. Anak gue. Ini siapa? Bunda. Salam kenal aku Nasar. Jadi anak bunda ya. Iya itu Tuti Towo anak gue. Tuti Wibowo. Tuti Wibowo. Ini bunda korla. Bunda korla. Bunda korla foto dong. Foto? Foto dong ayo. Aku mau pantos dong ayo. Disini dong. Ini nanti aku sumbang ya bunda ya. Bunda bunda ini kan yang nyanyi lagu yang no comment bunda. Iya. Masa? Iya. Ini lagunya kan jadi viral gara-gara bunda korla nyanyiin. Eh apa dengerin mulu. Jadi lagu-lagu tuh disortir kalau yang enak buat menurut bunda tuh masuk masuk anak gue gitu. Nyanyi dong coba. Ini aku ada tayangannya ya. Iya. Gimana sih? Ini coba lihat nih. Tuh. Mana? Itu eh itu katanya Pak Tuti 10 tahun yang lalu. Iya. 10 tahun yang lalu loh. Itu waktu Kak Tuti usianya tuh 45-an ada ya? 48. 48. Itu video klip tadi umur 48 juga. Yang tadi 48? Iya. Terlihatan. 58. Sekarang berapa ya? Tapi ada lagunya Kak Tuti juga yang kita suka. Yang itu Ben, wahamil duluan, sudah tiga bulan. Iya betul. Itu Kak Tuti juga. Iya. Karena yang berdua-duaan, wahamil duluan, sudah tiga bulan, karena pacaran berdua-duaan. Iya kan benar. Benar benar. Benar benar. Apa sih lu? Mabuk janda, terus mati aku di diskoin. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Waku Uncar ada ya? Waku Uncar ada ya? Waku Uncar. Iya benar-benar itu makanya kalau kita untuk membangkitkan pakai senam loh banyak ibu-ibu. Iya benar. Masa bodo, oh masa bodo. Ini dia nih. Masa bodo, oh masa bodo. Ini bisa lagi. Nyanyi dong. Tapi Ruben juga salah satu yang kalau aerobik lagunya Kak Tuti. Yang gitu Ben, ayo Ben. Coba yang mana sih? Coba. Saya akan aerobik. Ini kan ada penyanyinya, penyanyi nyanyi dulu. Iya. Oke. Kemalasan. Asik. Aku yakin ya lagu ini mulai perkemarin setiap show dangdut panggung dimanapun lagu ini pasti ada. Pasti ada lagu itu ya. Jangan kan, dangdut dimane-mane lagunya. Adiem lo, ya lu siapa ngomong-ngomong. Lu penyanyi juga bukan lo. Sebetulah Adi. Kita punya tayangan beberapa lagu Kak Tuti Wibo, coba kita lihat. Mana? Kak Tuti. Mas Tuti, ini pengen tau kalau tadi lagu-lagunya masih inget gak tahun berapa-tahun berapanya? Itu kalau gak tau tahun 2000 yang mati aku. Mati aku 2000. Mati aku sama apa? Berarti sekarang Kak Tuti mati Suri. Ya udah. Suri. Suri. Itu lagu. Jangan nanya tau. Suri. Terus lu. Oke. Mas. Itu tadi kalau lagu yang mabuk janda? Mabuk janda. Aku dong kalau gitu mabuk janda. Hei. 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 Mabuk janda gak tuh? 2005 mungkin. 2005. 2005? Iya mungkin. Aku pernah main. Aku mabuk janda 2010 deh. Mabuk janda 2010. Nah setaraan mabuk janda. Masuk aku ikutan mabuk janda. Hei. Hei. Baru deh habis itu Anwar hamil duluan. Hei. Akhirnya Karu deh ngekomen. Hei. Hei. Mabuk janda, mabuk janda. Mabuk janda ya. Hei. Hei. Mabuk janda yang disulain. Gak apa. King duit King. Ya oke oke. Kada teh tuti aja. Hei. Hei. Mati aku. Halo. Apa kabar? Hai. Kandor wedding ya? Iya. Oke gak? Saya memang onernya. Oh gak onernya? Oh ini kalo ngeliat nandanya ini pasti orang panggung ya? Bukan. Bukan orang panggung. Apa sih? Saya ini desainer ternama. Nama saya orang panggil kan Karen Karen. Saya bukan kakak lagi. Saya adek. Jadi Darren Delano. Oh Darren Delano. Saya Darren. Boleh gak saya ngecek nanti. Jadi saya pengen pengantin saya itu pake kebaya. Oh. Kenapa pake kebaya? Kenapa? Kebaya. Kalo ke Bandung jauh. Jadi kebaya aja. Bisa gak? Tolong ya. Tolong disiapin ya. Iya. Gimana? Gimana balik kepalanya tadi? Iya. Tolong disiapin. Dan kebetulan. Iya. Ini memang kan kalo ada beberapa ini ada beberapa klien yang mau dateng. Boleh nanti saya akan dandanin dandana mereka. Oh iya. Biasanya jazz-jazz juga saya siapin. Dari jazz orang hidup sampe orang mati. Saya udah siapin. Masih muda udah ngomongin mati. Bukan. Saya kasih tau. Ini siapa namanya mas siapa? Siapa? Iya. Hartono. 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 Jadi siapa sih yang mau nikah saya karena waktu saya gak banyak. Oh ada. Kebetulan hari ini ada klien saya itu mau dateng. Oke. Jadi udah pasti ya karena mungkin kan saya belum ketemu sama vendor baju yang bagus ya. Oke saya dong. Iya iya iya. Boleh gak saya? Pasti saya akan kasih ke kamu. Kasih. Oh. Oh my god. Halo. 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 Apa kabar? Bye. Ini. Ini yang mau menikah atau sudah menikah? Iya. Ini yang mau menikah. Mau menikah. Iya. Ini soalnya baru. Ih rame kok ini ada beritanya. Saya mau deh datangin kalian. Oh gitu. Dia baru menikah dan ini baru dilamar aku punya tayangannya. Baru dilamar? Iya. Coba aku like mak. Dari tadi udah ngomong. Ya ampun sweet banget sih. Wah makasih. Dan ini aku minta maaf ya. Iya. Bagaimana ini asisten ini. Sorry ya. Hei. Hei Jelda. Ini bukan Kalimantan tapi Purwakarta. Maaf ya. Oke. Maaf ya. Hei ini pengusaha dari Purwakarta. Kalau pengusaha itu apa? Jaga usahanya. Bukan jaga gawang lagi ya. Oh. Itu masa lalu ya. Apa sih ngomong-ngomong itu? Itu masa lalu. Dulu jaga gawang. Sekarang jaga usaha. Oh iya. Ini katanya baru ketemu 3 bulan. Iya Oma. Akhirnya langsung dilamar. Alhamdulillah. Jadi baru 5 bulan. Salon manten duduk deh. Salon manten duduk deh. Tapi saya mau nanya sama Kang Agung ya. Mungkin. Kang Agung siap punya istri 2. Namanya siapa? Kiki Amalia. Lu aduh. Berarti kamu siap. Lu waktu dibagiin otak dateng gak sih? Nama panjangnya Kiki Amalia. Nama panjangnya Kiki Amalia. Oh kirain saya. Udah pernah ditabung patung pancoran dulu. Maaf ya. Namanya dia gasa lah ya. Saya boleh kasih masukan gak buat nanti malam pengantinnya. Apa dong. Jadi pas resepsi. Iya. Mas Agung nanti atasnya pake jas hitam. Nanti baunya pake laging macan ya. Gak apa ya. Karena. Supaya nanti kan kalau laging macan. Pas malam pengantinnya hap aung gitu. Gitu. Passion loh dari saya. Jadi gemes ya. Jadi gemes. Coba bisa cerita dong gimana sih kok awal ketemunya. Sampai akhirnya dilamar. Jadi dikenalin sama temen Oma. Iya. Dikenalin sama temen. Terus ketemu sama AA. Terus udah gitu. Ya langsung dia mengutarakan isi hatinya. Kalau ingin kenal sama aku tuh dari dulu sebenernya. Dia udah kenal sama aku pengen langsung menikah. Gitu. Tapi waktu mau kenal sama kamu mungkin gak ada aksesnya. Gak ada linknya ya. Gitu. Gitu ada linknya. Karena dulu aja bisa nge-fans aja. Dulu kamu nge-fans atau nge-fans? Betul lah. Nge-fansnya sejauh mana sih sama Kiki Analia. Ya semang aja. Maksudnya tempel-tempelin foto di kamar gitu. Gak bisa aja master. Jangan nge-fans. Enggak dong. Enggak. Tapi udah siap menikah lagi. Harus siap dong. Kalau enggak pun tambah tua. Ntar gak nikah-nikah dong. Emang kalau kita boleh tau? Boleh tau kan? Boleh. Boleh dong. Kira-kira kapan sih rencana nikahnya? Insya Allah bulan depan kalau kita dikasih umur panjang. Di Purwakarta? Enggak di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ya itu kerjanya di Kalimantan. Dia kerjanya di Kalimantan. Iya itu ya dengerin ya. Sebentar. Sebentar. Kamu gak hati-hati. Kalimantan. Ntar kalau ketemu mantannya gimana? Ya udah lah ya. Yang lewat ya lewat. Yang sekarang kan yang kesekarang. Iya. Kau usah bahas masa lalu lah ya. Kalau kamu kerjanya jangan di Kalimantan ya. Kenapa? Dikali jodoh. Kali-kali aja jodoh. Oke. Selalu deh. Ngungkit-ngungkit tempat aku yang lama. Kalau gitu. Kan bulan depan akan menikah resepsi semua di Jakarta. Iya. Iya kan? Itu gak mungkin dong ada MC-nya ya. Iya dong. Gak ada pengisian acara kan gak mungkin lah. Iya kan? Ada MC-nya. Iya kan? Harga mah negolang. Negolang. Yang dibutuhkan ini adalah juga referensi baju. Iya. Aku dateng kesini tuh nyari vendor baju loh. Ada referensi gak? Iya. Ada. Nanti bajunya saya akan siapin. Ini di belakang sini nih. Oke. Dalam kotak ya. Ini juga nih. Jadi nanti saat menikah. Nah. Nah begini. Tuh. Begini. Kok dikasih bar? Kok gak mau pake bar? Ya maaf. Nanti mau maaf. Tapi belakangnya caranya agak begini. Ini. Ini. Ini belum jadi. Ini memang bajunya belum jadi. Tuh. Tuh. Ada juga baju-baju. Nanti referensi bajunya tuh. Lihat ya. Ini pake bajunya batik. Tapi kan yang ngemot dong buat aku sama yang ini. Ya makasih yang lain Rachel. Iya. Iya Rachel. Jadi yang ini juga bisa. Nanti. Kamu bisa pake yang ini. Ini kenapa garisnya lurus? Kenapa tuh? Supaya rumah tangga kalian lurus. Ini juga boleh. Kenapa saat malam pertama nanti kamu pake baju yang warna-warni. Supaya hidup kalian warna-warni penuh dengan warna. Ini juga. Kenapa kamu juga boleh pake batik. Kenapa tuh? Sama seperti batik yang dijaga oleh Indonesia. Istri juga sama dijaga sama suami. Nah. Ini juga. Kamu kadang-kadang boleh nih tematik pake kupu-kupu begini. Maksudnya. Maksud saya pake kupu-kupu. Supaya kamu tuh kadang terbang-terbang-terbang. Nanti hinggap lagi di hati suami kamu. Yeay. Ada lagi gak sih? Nah. Itu apa? Ini yang terakhir. Itu apa ya? Kamu nanti pake kimono. Oh. Kenapa? Supaya sampai aki-aki. Ini-ini kalian selalu bersomo-mono-mono. Ini saran dari saya. Benar kamu bisa ya. Wah. Gak gitu lah. Bagus ya. Gak mau. Ya. Eh. Itu tiwi bawah. Bukan. 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 Saya suka. Eh. Kalian siapa? Jangan kurang ajar ya. Ini saya mau mendandani pengantin baru. Mau pak pengantin lu. Kayak kurang ajar. Gila. Siapa ya? Emangnya mereka doang yang mau jadi pengantin baru. Kita juga mau. Oh. Saya. Saya gak mau sebenarnya jadi pengantin mereka. Sabar. Bukan. Bukan. Lu mababu udah marah. Eh. Tadi dulu calon suami gue celannya ketat banget pake legging. Ini kan kekinian. Sudah ada jaman sekarang kayak gini. Oh iya. Kalo kalian. Kalo pasangan buat kalian. Kalo marah-marah gini saya udah siapin. Baju buat pernikahan. Satu set dengan baju buat perceraian nih. Saya disiapin. Bukan mereka. Tapi boleh juga sih. Disiapin aja ya. Sama tokan kita gak perata. Emang kamu udah siap nikah lagi? Saya? Ya. Ya kalo saya sih nikah. Oh berarti nih nikah ini janda kaya lagi ya. Tapi. Kita itu pak. Kita tuh bilang makanan di pernikahan kita itu saya gak mau yang aneh-aneh. Aku mau makanan yang bisa melindungi kita dari hujan. Gak usah. Apa itu? Apa itu? Pak Yung Hai. Pak Yung Hai. Tapi aku juga gak mau ada makanan yang bikin aku jadi kesal. Apa itu? Sayur jengkel. 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 Ada. Si. Di tempat kalian juga jangan sampai ada makanan yang kurang ajar ya. Apa itu? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Jengkel. 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 Apalagi. Ibu rencananya menikah kapan sama bapak? Gatau saya sebenernya gak mau. Dia maksa. Bukan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan kapan menikahnya. Eh tadoki. Kapan sih settingannya berakhirnya? Saya gak mau nikah sama dia. Dia yang maksa menikahin saya. Udah. Mendingan tanya. Kalau menurut kalian. Iya. Kalian nanti mau pernikahannya seperti apa? Kalau mereka ini kan honeymoon. Nanti pas abis hijab kobul. Ke pinggir jurang. Enak aja. Kalau kalian maunya. Kalau kalian mau kemana-mana. Kalau kalian mau kemana-mana. Kalau kalian mau kemana-mana. Gigi. Gigi. Ini kan masnya kan dari Purwakarta ya. Nah aku pengen. Iya. Iya sama ya. Eh ayah. 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 Ini Karen Delano. Iya. Deren Delano. Emang Karen desainer? Iya. Ini tukang nasi goreng menteng. Kau gak tau deh tukang nasi goreng. Sebarang. Eh. Kalau ngomong kayak makanan ya. Apa tuh? Pariyah lu. Pariyah? Pariyah. Aduh. Bakunya parah lu. Nasar lu harus banyak vitamin C deh. Kayak nasar. Kayak ini. Eh nanti honeymoon mau kemana sih. Kalau boleh tempe. Tau. Tau. Belom, belum tau. Kita akan ada rencana apa-apa. Kenapa gak bendungan itu? Yang halangin ya. Lu kan. Yang halangin. Pada perebut ya pada Senin sampai Jumat. Kayaknya kan gak hanya baju doang yang dipikirin ya. Ya. Kalen. Kalen. Jadi. Harus yang dipikirkan itu adalah makanan. Ya. Udah dapet pendor makanan belum? Belom. Belom. Belom ada pendor makanan? Belom. Oh kita kebetulan. Gak usah deh ya gak jadi lah ya. Gak boleh gak jadi. Gak boleh gak jadi. Nabi durasi habis gue cuma sepotong doang ya. Gak jadi. Kemarin. Ambar. Senin sampai Jumat ya Allah. Gak ada. Senin sampai Jumat begitu mulu. Mak gue nanya. Kok kamu masuk cuma bentar doang? Kemarin. Lihat yang main di situ. Yang main di bakbak sama si beli. Kemarin ya Allah. Kemarinya lagi begitu. Halo pak. Halo. Ini saya bawa makanan yang bikin bahagia di hari pernikahan kalian. Harus gitu ya. Iya. Ini dulu. Ini dulu Yeni. Orang salun. Tapi sekarang. Gitu ya. Ini bapak. Bapak tenang aja. Kalau misalnya pakai pendor punya saya. Gak usah bayar berapa pakmu juga. Tinggal diposting aja di interstory ya. Oh endor. Iya. Tuh banyak bapak mau coba. Apa sih sama menu-menunya bisa dijelaskan gak sih? Ini ada mara jeng-jeng nih ya. Mara jeng-jeng. Mara jeng-jeng. Bapak mau saya suapin gak? Jangan dong. Makasih ya. Kan aku calon ini. Calon pendor ya. Lapa orang kawinan makannya jengkol. Iya. Atau tutut ada gak tutut? Tutut ada. Tutut ada. Nih. Ada ikan asin barang putak. Tutut itu penyanyi yang lagi viral sekarang ya. Tuti wibowo. Tutut. Jauh. Jauh. Iya. Terus ini juga nih ya. Karena ini acaranya kan lebih merakyat ya. Katanya kan mau back to nature kan? Back to nature. Ini nih. Ada parwe. Oh iya. Terus ini juga ada apa? Ini apa Nurdin? Apa itu? Utut ya? Gimana sih? Utut. 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 Gak paham loh. Hei. 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 Baik banget. Gimana dong? Papa aku ke Pak Hitam. Apa? 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 Gimana Bu? Ibu tinggal pilih aja. Ibu mau menu apa? Tinggal kondisional aja sih ya bu. Hei. Tolong hargain dong. Ini yang punya nih. Lihat ganteng begini. Nusa gak ngeliat. Oh. Ini yang punya. Ini siapa? Ini ada, saya mau makanan di kawinan saya geprek bensu. Ada? Atau kuek-kueknya dari HBD. Bisa disiapin sama dia. Ini makanan gimana? Gimana? Gimana pada? Gimana juga makanannya? Maaf ya, kamu kayaknya gak cocok jadi catering deh. Cocok jadi apa? Di salon deh deh. Kamu jadi make up aja gitu sama kamu dong. Kamu jadi make up. Oh boleh. Desainernya. Sorry ya, kayaknya ini gak ada yang benar-benar. Benar! Benar, Bu. Gak ada. Jadi kita pulang aja deh kayaknya. Kok pulang? Jangan, coba aja dulu. Kalo aja bisa. Gak bisa soalnya kayaknya. Kita kecewa. Kita kecewa. Kita kecewa. Dia pulang setahun. Oh dia. Sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Duh aku grogi banget nih. Biasanya aku bisa gak usah liat aku hafal. Ini padahal kan sebentar lagi ini mau baca teks Sumpah Pemuda ya kan. Karena pas hari ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Hai Kak Ruben. Hai. Ini kenapa sih kok keliatannya gak semangat gitu. Kamu kenapa semangat banget hari ini? Nah gini nih. Kan hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Jadi aku harus semangat dong. Nah pertanyaan saya kenapa kamu keliatan mukanya bad mood banget kayak begitu. Jadi tuh gini aku hari ini tuh lagi bete banget bawaannya. Lagi bad mood gitu loh jadi gak semangat. Oke. Nih ya untuk kamu dan juga sahabat berkah yang ada di rumah nih. Jadi generasi muda jangan kebanyakan bad mood. Eh tapi aku punya sesuatu nih. Apa tuh? Nih kasih lihat ke kamu ya. Apa tuh? Ini nih. Permen Nano Nano Joycy. Permen tinggi vitamin C dengan rasa buah yang nyegerin. Yang bisa balikin mood kamu dalam sekejap. Sini sini sini. Kamu ikut aku ke dalam ya. Nah. Nih aku kasih tau ya. Ini informasi juga nih buat kamu dan juga sahabat berkah yang ada di rumah. Rahasia aku dan keluarga aku itu selalu selalu dan selalu. Setiap hari kenapa selalu ceria. Kapanpun dan dimanapun. Karena aku dan bundanya anak-anak di rumah. Selalu sedia permen Nano Nano Joycy. Rasa anggur dan juga jarum. Nih rasanya nyegerin. Dan yang paling penting permen ini mengandung 36 miligram vitamin C setiap butirnya. Wah ini serius beneran. Bener dong. Kalau misalnya aku makan ini banyak-banyak emangnya boleh? Hei aku kasih tau nih ya. Cukup konsensi 3 butir sehari ya. 3 butir sehari. Nah itu sudah memenuhi kebutuhan normal vitamin C harian kamu. Nih aku kasih buat kamu deh. Hei terima kasih. Hmm kemasannya ternyata praktis banget ya kak. Aku suka deh. Iya dong karena sudah menggunakan ziplock. Jadi lebih praktis dan juga higienis. Wah. Yuk kita cobain yuk. Yuk. Nah. Nah. Nah iya ya praktis. Iya dong. Sarabukannya juga gampang banget. Nah tuh kan. Rasa buahnya berasa banget dan nyegerin banget. Bikin mood aku jadi balik lagi kak Ruben. Eh iya dong. Nih. Buat sobat berkah yang ada di rumah ya. Permen Nano Nano Joycy ini tersedia di minimarket, supermarket, apotek terdekat dan juga di e-commerce kesayangan kalian. Pokoknya buruan Nano Nano Joycy sekarang juga dan jangan lupa ya. Untuk follow IG nya di at Nano Nano ID. Karena lagi ada aktiviti berhadiah. Handphone. Wow. Bagus banget. Nah. Permen Nano Nano Joycy. Permen tinggi vitamin C. Rame rasanya. Yeay. Ini anak-anak saya mana ya belum dateng-dateng ya. Anak saya? Iya. Emang kamu punya anak? Yang kemarin lahir dari telur. Oh anak gue itu, anak gue. Anak saya juga dimana ini? Ya ampun. Aduh. Aduh. Bisi-bisi pak. Saya mau buang sampah dulu pak. Eh. Eh. Jangan. 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 Jangan samakan. Dia dengar yang lain. Bibirnya yang merah. Dan bibirnya menawa. Hah? Hah? Kalau saya gak buang di sini? Saya buang dimana? Hah? Saya perhatiin kamu selalu nyari ribut sama saya ya. Hah? Siap saya buang sampah di sini. Kamu gak pernah kasih. Buang sampah di situ. Kamu gak pernah kasih. Jangan-jangan kamu naktir ya. Tapi saya lihat-lihat kamu manis juga. Bu. Bu. Kapan lagi ngerayu neneknya Tweety? Ini rambut. Rambut. Kamu memang berani sama saya? Kamu berani? Coba kamu kasih tau. Kalau gak buang di sini saya buang dimana? Bapak. Idiota. Kalau ibu buang di sini kalau nanti banjir bagaimana? Hah? Banjir kan urusan kali. Kali-kali aja gak banjir. Kalo memang ibu mau buang sampah disini, ya saya perbolehkan tapi emang ibu-ibunya hanyut ya. Barangan, kalo saya hanyut nanti jadi judul sinetron, biarkan si kuning mengambang. Ini mana sih anak-anak saya ini? Kalian cari takut nganyut. Papa. Dari mana sih? Pong kita habis basa-basaan. Lu anak siapa? Ini malu ini. Ini malu. Ini malu. Ini bapak aku. Apa? Itu bapak. Papa. Ini pak RT bukan baca. Ini pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pak RT. Ada apa ini? Ribut. 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 Ribut itu biasa. Ribut ini udah terlalu berisiko. Aku mau roti ini. Bapak. Aku mau roti ini. Bapak. Aku. 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 Hei. 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 Jangan berisik. Aduh, aduh, aduh. Tidak boleh begitu. Udah. Si Rin Sungkar sama Jaskia Sungkar. Jangan ribut. Jangan ribut. Gini pak RT. Bagaimana saya dengar ini dari kedekatan. Masa. Dari kejauhan. Masa yang kan deket disitu. Masalahnya gini pak RT. Kalau saya perhatiin ini ya. Ini ibu Peggya sering banget buang sampah disini nih. Hei. 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 Itu kali awas kali. Lu gak bisa ngeliat semak-semak ya berdua ya. Hei. Kita mau main. Hei. Lalu pak. Pak, anak bayi norak. Hei. Baru syuting lu ya. Aduh, gak dipakai clip onnya. Sini, sini. Ingat. Jangan sampah itu diributkan. Kalian ini adalah pemuda-pemudi. Jangan menjadi sampah. Kalian ingat. Sumpah pemuda harus menjadi pemuda-pemudi yang berguna. Kamu itu bagaimana? Ini kan. Aduh, kamu ini gak ada manfaatnya. Pak, PRT itulah. Makanya kenapa kami memilih Pak RT sebagai Pak RT. Pak RT. Mama, mau lagi rotinya habis sama dia. Sama-sama. Hei. Gatuh, Pak. Aduh, ayuh, ayuh. Eh, warganya gak hormon ini. Sumpah, Pak. Cubitannya kayak emak-emak beneran tau. Papa. Hei. Papa kamu bilang kayak cubitan emak emak. Hei. Ingat ya. Sakit banget. Yang namanya orang tua itu. Kamu orang tuanya siapa? Nih. Kamu ini. Kamu orang ini tua. Ini orang ini tua. Enggak, Pak. Ini awalnya bukan anak, Pak. Pertama saya ambil dari akar pohon. Mana akar pohon? Ayam, ayam. Kata gue jenglot. Kita nih sebagai warga sampai kapan sih kita tinggal di posko banjir, Pak RT. Ya, Pak. Pertanggung jawabannya mana, Pak? Mana? Pertanggung jawabannya. Gimana, Pak RT? Gimana dong, Pak? Kalian masalah roti diributkan. Masalah sampah diributkan. Masalahnya itu buangnya di mana, Pak RT? Sampahnya. Sampah itu dibuang pada tempatnya. Sama seperti mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Pak RT, berarti kalau balikan nama mantan dia pemulung dong? Bukan. Eh, kalau kata kayak benda korna. Bandit. Eh, eh. Pak. 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 Eh, eh, eh. Bapak sama anak penyiksaan loh. Soalnya saya bilang kok rambutnya kan gak panjang. Oh pake wig dia ya. Bapak RT. Iya. Bapak lihat kan kelakuan orang tua saya. Udah begini aja. Biar daripada kalian gak ribut lagi. Pak RT akan memanggilkan pemuda-pemuda. Wow. Yang memang sering membersihkan sampah. Wah itu bagus. Bagus banget. Halo. Halo. Hai. Halo. Oh aku lebih bersih ya. Tuh. 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 Lagi. Mereka itu lagi. Mereka itu lagi viral tau. Ya bener. Ini Pandawara. Iya kan. Wih keren. Oke Pandawara. Coba kita lihat dulu. Ini dia. Eh kenalin dong satu satu siapa namanya. Saya Gilang. Hai Gilang. Saya Raffi. Hai Raffi. Ini Raffi yang positif. Saya Isa. Hai Iksan. Siapa? Orang saja kedengeran dari sini. Saya Agung. Hai Agung. Saya sendiri Rifqi. Hai Raffi. Ini asal awal kalian bikin video yang memang benar-benar melakukan kegiatan positif. Ini apa sih? Karena kebetulan kan kita satu domisili. Jadi deketan rumah terus emang di daerah kita tuh rawan banjir juga Kak. Kayak gitu. Itulah kita Pandawara Group itu merasakan dan melihat secara langsung dan secara nyata bahwa efek dari masalah sampah itu nyata Kak. Ya bener tuh. Ini pada saat ngangkutin sampahnya dimana nih? Sayang-sayang. Si sayang. Ini itu banyak banget. Salah satu daerah di Kabupaten Bandung. Di Bandung. Di TKI. Teman Koko Indah. Anggotanya cuma segini? Sampai segitu loh. Ini TKI. Ini TLI. Boleh nambah anggota gak sih kalau mau masuk? Gak boleh. Gak boleh yang kayak gini-gini gak boleh. Gak. Kali aja di rumah ada yang mau ikutan. Ya entah ursa mereka lu yang ngatur. Gak apa 2? Gak apa sih? Gak apa sih? Kenapa sih namanya Pandawara? Pandawara kita ambil dari kata Pandawa 5 Kak. Karena kita berlima. Jadi kita ambil kata-kata Pandawara. Dan waranya itu artinya kabar baik. Jadi insya Allah kita berlima. Kita ingin membawa kabar baik kepada seluruh masyarakat. Wow. Jadi kapan kalian terbentuk nih? Kita emang kebetulan udah bareng dari SMA Kak. Udah bareng dari SMA. Cuma melakukan aksi turun ke sungai itu kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Oh 6 bulan lalu. Tapi kan kegiatan sehari-hari kalian apa? Emang! Iya abang! Ah abang! Oh abang! Abang kebangkannya! Hei! 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 Ini suka pake rambut rambut ini kan gak rambut asli ya. Ya. Tapi... Oh jadi masih kuliah? Kuliah. Kuliah? Ada yang kuliah. Ada yang bisnis juga. Oh campur-campur. Yang kuliah yang mana? Oh. Nah kalau butuh kosan bilang sama itu kak King Nasar ya. Bilang sama King Nasar maksudnya bukan dibayarin maksudnya ngekos di tempat dia. Punya utaha soalnya. Oke yang masih kuliah siapa aja? Oh kuliah ya udah kerja? Kita bisnis. Oh bisnis. Apa bisnisnya kebelah tau? Mau tau urusan orang? Yang kita hanya tau itu kegiatan positif yang mereka lakukan. Ya kan bisnis juga siapa tau kita bisa surpot ya kan? Apa? Surpot. 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 Oke nah tapi kalau tadi kan Andorra banyak nanya nih kalau mau bergabung sama Andorra. Kebetulan sampai saat ini alasan kita kenapa gak open requirement atau relawan karena kita pun gak berani ambil resiko kak. Karena terlalu bahaya juga kalau misalkan orang awam terjun langsung ke sungai kak gitu. Eh tapi itu kalian kok pas lagi ngambil sampah gak pake masker pake nanti aku kirim deh masker ya ke rumah kamu ya. Iya. Nanti kalau misalnya memang kebetulan maskernya abis kalau gak ada masker nih bakker juga boleh. Gak apa-apa kalian kalau itu butuh apa? Jangan dong aku. Kalian kalau misalnya butuh apa buat nanti koordinasi bilang aja. Siapa-siapa bilang siapa tuh. Bilang sama siapa. Bilang sama aku. Bilang sama. Bilang sama lu. Eh listrik lu di rumah aja bunyi. Biap lagi senet senet senet. Oke nah tapi aku mau tanya lagi. Dari pemerintah kalian udah dapet support. Support belum? Alhamdulillah belum. Belum ada. Ya mungkin gak dapet support. Support dari kakak mungkin. Iya. Kak Ruben. Kak Ruben mau apa? Oh kalau saya pasti bantu tapi bentar ya. Soalnya anak abis konsernya. Emang gak balik modal. Sabar dulu ya sabar ya. Sabar tau ini tiarap dulu santai dulu. Dari kakak tuh jelas gitu continue. Iya kan Kak? Iya. Seandainya nonton nih apa sih besar harapan kalian yang bisa di support sama pemerintah. Coba coba. Besar harapan kami. Terutama untuk yang nonton dulu ya kak. Tolong jangan jadikan kegiatan pandoan itu sebagai tren. Tolong jadikan kegiatan kami sebagai habit atau kebiasaan baru. Karena kan kalau tren itu langsung putus kak. Ada langsung putus. Tapi kalau udah jadi kebiasaan sampai kapanpun pasti udah jadi biasa kayak gitu. Bener. Bener banget jangan temen ikut-ikutan aja ya. Tapi gak lagi ngambek kan. Tadi ngomongnya gak lagi ngambek. Enggak. Enggak. Enggak gitu gak agak pundung. Enggak gitu modelannya ya. Enggak pundung gak kan ya. Ulah pundungnya. Bagus. Tapi baiknya ya kalau sampah masyarakat seperti dia diapain ya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kalian yang bungutin aku rela kamu dipungutin sama kalian. arriver. Hecek tau gak apa. Pas gue ngomong gitu yang bilang gitu. Yang ini bilang ini. 本 Feld äh. Hej huh 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 hurid. Bentarnya dari tadi kan ini tadi. Men just Nitte kepala tahu. Hei, kita minta dong untuk Pandawara ini kasih motivasi ya, apalagi pas banget hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Jadi untuk para pemuda-pemudi yang lagi pada nonton, silahkan. Mungkin buat para pemuda-pemuda disana yang tentunya yang ada di Indonesia gitu, supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan di sekitar. Sama Anwar ya, peduli lah. Kenapa lagi gue? Kan gue diim aja dia tadi. Anwar hanya peduli sama pemuda. Iya tuh. Kalau pemuda-pemuda ini kan peduli sama lingkungan. Makanya hari ini kita jaga lingkungan kita biar bersih, biar bebas pagi. Pemuda-pemudi Indonesia hidup. Asli tiru yang kayak begini, bener. Apa sih war? Tidak, maksud aku kan sebagai pemuda-pemudi jiwanya. Tidak, gimana tadi? Enggak. Ini jangan berat nih. Haji Naim. Haji Naim masih buka nih. Ya udah, nanti kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan marah-marah untuk kami ketawa itu berkah. Haji Naim. Haji Naim. Berlanggu... 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 Jin aku terpauhu , ya sayang, bagai malam tiada berlaru. Terima kasih. Terima kasih dengan grup lainnya untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Pokoknya di set ini semuanya masak bisa, rawik bisa, semua bisa ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya dan persembahan terakhir dari kami. Ini dia, Mbak Tudiwi Bawang.